Halo semuanya, balik lagi di Viva Top 3 nih. Nah edisi hari ini khusus di Cirebon karena kita lagi mengunjungi Batik Terusmi. Walaupun tempatnya berbeda, tapi tetap Viva Top 3 memberikan 3 berita terpopuler tiap harinya. Langsung aja yuk, ini dia berita pertama. Atlet musuh Indonesia yaitu Lins Welkok memutuskan untuk berhijab. Wow, cantik ya. Hal ini terungkap dari video yang diunggah Menteri Pemuda dan Olahraga, yaitu Imam Nahrawi di akun Instagramnya. Di video itu, tampak Lins Wel dan pasangannya, yaitu Ahmad Hulaifi, datang ke rumah dinas Imam Diwidiya Chandra, Jakarta. Dari keterangan yang ditulis, momen itu nampaknya sudah lama terjadi. Unggahan ini seketika menuai beragam komentar dari warganet. Banyak diantara warganet yang memuji kecantikan Lins Wel saat mengenakan hijab. Hingga berita ini turunkan, total sudah lebih dari 100 ribu orang yang menonton video tersebut. Wah, Lins Wel cantik banget. Ngomong-ngomong abis pensiun, dia mau ngapain ya? Berita selanjutnya, Duta Besar Arab Saudi yaitu Osama Muhammad Al-Swaibi menuliskan kalimat yang dianggap melecehkan Nadatul Ulama. Beberapa waktu lalu, Osama mengunggah foto aksi 212 di akun Twitternya. Di situ, Osama menyebut bahwa Reuni 212 adalah reaksi atas dibakarnya bendera Tauhid oleh organisasi yang menyimpang secara akidah. Seperti diketahui, pembakaran bendera bertuliskan kalimat Tauhid dilakukan oleh anggota GP Ansor saat peringatan Hari Santri di Garut, Jawa Barat. Menyikapi hal ini, Ketua Umum GP Ansor yaitu Yakut Holil Kaumas menuntut permintaan maaf dari Osama. Osama dinilai tak sepantasnya mengurusi masalah dalam negeri Indonesia. Yakut menegaskan GP Ansor adalah organisasi yang berasaskan Ahlu Sunnah Wal Jamaah dan turut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sementara itu, pihak Kemenlu telah secara resmi memanggil Osama untuk dimintai keterangan. Waduh, kok Duta Besar Negara lain ikut-ikut ngomentarin urusan Indonesia sih? Mesti diusut nih biar gak salah paham. Berita terakhir, sebanyak 31 pekerja proyek jalan dan jembatan Trans Papua dibantai oleh kelompok kriminal bersenjata. Para korban adalah pekerja PT Istakakarya yang bekerja di Distrik Yal, Kabupaten Dunga, Papua. Menurut informasi, kelompok tersebut mengamuk saat ada pekerja yang memotret peringatan ulang tahun organisasi Papua Merdeka pada 1 Desember lalu. Akibatnya, sebanyak 31 orang dibunuh di dua hari berbeda. Sementara satu orang lainnya masih dinyatakan hilang. Menindaklanjuti kasus ini, pihak Polri dan TNI bekerjasama untuk memeluru para pelakunya. Sementara Presiden Joko Widodo memastikan pembangunan infrastruktur di Papua akan tetap dilanjutkan. Waduh, horor banget sih. Tapi emang kabarnya masih simpang siur nih. Kita tungguin aja ya perkembangan beritanya. Itu dia tadi tiga berita terpopuler edisi di Cirebon Vivanians. Jangan lupa langsung aja baca berita lengkapnya di viva.co.id Dan jangan lupa juga untuk selalu saksikan video-video terbaru Viva hanya di flixviva.co.id Subscribe to channel Viva di sini, like, share, dan komen video ini ya. Viva.co.id, nomor 1 news statement. Dadah, jalan-jalan dulu ya.